Mirsa, penyekatan kendaraan di tol Cikarang Barat, Jawa Barat berdampak pada kemacetan panjang. Evaluasi penyekatan di gerbang tol Cikarang Barat, polisi membelakukan buka-tutup gerbang tol untuk menghindari terjadinya antrian panjang kendaraan. Dalam rekaman video amatir, puluhan karyawan pabrik menumpahkan kekesalannya dan turun dari bus yang mereka tumpangi di ruas tol Cikarang Barat. Bus karyawan terjebak kemacetan panjang imbas penyekatan kendaraan di pintu tol Cikarang Barat pada hari pertama pemberlakuan darangan mudik. Pasca terjadinya kemacetan panjang, polisi melakukan evaluasi dengan memperlakukan sistem buka-tutup untuk memberikan akses pada bus karyawan yang akan lewat. Karena bus-bus karyawan ini pagi akan lewat sini, kita akan melaksanakan buka-tutup dengan menempatkan anggota di sini. Jadi kalau ada bus karyawan, tetap kita perbolehkan, nanti kita akan atur di putarannya. Sementara itu jika terjadi antrian panjang kendaraan dari arah Jakarta, pemeriksaan kendaraan di gerbang tol Cikarang Barat akan dilonggarkan. Meski kendaraan diizinkan lewat, namun pemeriksaan kendaraan kembali akan dilakukan di sejumlah titik setelah gerbang tol Cikarang Barat, diantaranya di Karawang, Jawa Barat. Di namikian yang kita atur, kita juga tidak menghendaki antrian terlalu panjang. Walaupun rekomendasinya 5 km, jangan sampai terlalu panjang. Karena di Jawa Barat, itu Jawa Tengah pun dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau di sini lolos, di Jawa Barat pun akan dilakukan pemeriksaan. Kendaraan yang diperbolehkan lewat harus dilengkapi dengan sejumlah dokumen, yakni keterangan bebas COVID-19 dan surat izin keluar masuk SIKM atau surat dinas bagi penumpang kendaraan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Nadia Valeri dan Seprio Donaldi melaporkan. Jawa Barat, Nadia Valeri dan Seprio Donaldi melaporkan.